halo halo guys ini cara pemasangan LMB Ptrabola ini caranya ini yang paling tidak ini dua senti kebawah yang dari cat ini kemudian saya pakai satu dan kemudian ini pemasangan ini 0 ini ada diatasnya nol ini harus dijajar yang satu disini ini jarak yang akan nol ini harus lurus yang lurus ya bisa ini untuk lurus 0-0 nya ini harus lurus ya kemudian yang ini LMB ini yang satu ini untuk pelapa yang satu untuk telkom yang untuk pelapa yang ini yang dipel yang kita tempel nanti di atas pada tabol ya Hai kemudian kalau memang anda lagi bingung untuk cara pemasannya Anda melihat di dalamnya ini Hai ini ada ada itu ya ada besi yang ada di dalam itu yang lurus itu nah ini yang satu itu harus kita luruskan sama A ini seperti ini telah lurus kita pasukan lurus ini ya sudah lurus ini baru kita bau ya kita bau nanti nol angka nol ini lurus begitu dia cara pemasang dan untuk LMB nya ini kabel ini kabelnya kabel ini kita pasang disini nah ini guys kita pasang disini kemudian yang satunya nanti yang ini untuk receiver yang ini untuk receiver yang masuk ke yang digital yang digital ini ya masuk ke digital yang kebelian satu ini masuk ke digital ini digitalnya yang kebetulan saya pakai ini digitalnya saya pasang disini adalah koefisien karena kabel ini dapat sctv rcti emaf rcti global tv dan mctv Hai yang ini ya kebetulan saya pakai LMB ini adalah gosat saya pasangnya ya nah ini biar saya bau dulu ok ok ini guys udah selesai pasang ini tadi ya kemudian dilihat untuk cara mengukur eee apa ukuran pada LMB ini supaya sama ini ada ukuran ini 40 garis ini ya ini sama 40 juga yang satu itu 40 ya 40 ini juga harus sama garisnya 40 ya angka 40 ini ya ada ukuran sentinya disitu harus kita sama karena ini kalau tidak sama kalau tidak rata dia maka ada pengaruhnya ya ya kemudian ini yang tadi udah ya nah ini sudah saya pasang nah ini kalau sudah kita pastikan sudah lurus itu maka itu bahwa kita yakini bahwa pemasangan LMB parabola itu bisa menangkap sinyal dengan sepenuhnya ya itu dan salah juga pemasangan ini maka sinyal channel TV kita siaran itu bisa melemah karena pengaruh tidak bagusnya untuk pemasangan LMB ya itu saja ya itu ini sekian dulu yang bisa kita apa yang bisa saya jelaskan tentang pemasangan LMB ya ini tadi kabur ini 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 nanti masuk ke LMB sini ini ya 1 LMB ini RCV ini receiver yang masuk ke ke digital ini yang masuk ke digital ini ya ini namanya receiver ya nah ini mungkin kita juga ya mungkin ada yang pemula ya yang pemasangan saya juga pemula ini tapi dengan saya keyakinan untuk memasang LMB pada parabola nanti saya akan bisa ya berhasil dan ini nanti saya akan pasang ke atas sini ke atas parabola ini nanti saya pasang karena itu LMB nya sudah lemah ya itu ya pasang ini ya sudah ya ini 0 angka 0 dan angka 0 harus lurus ya tapi dengan memastikannya sekali lagi memastikannya di bawah ini ya sudah lurus dan jangan lupa untuk ee apa ee untuk meratakannya untuk sama dengan ee apa untuk pemasangan ini ini tidak ada angkanya 40 sama yang ada angkanya ya jangan lupa ya ya sekian dulu kapan lagi kita bisa ya tayangkan lagi tutorial berikutnya terima kasih jangan lupa untuk subscribe ya terima kasih ya terima kasih sampai jumpa sampai ketemu di tayang berikutnya salam sam selamat menikmati